Pemirsa Kepala Kantor Staff Presiden Muldoko memastikan pelaksanaan HUD ke-79 kemerdekaan RI di Ibu Kota Negara Nusantara masih sesuai rencana. Presiden akan meninjau langsung kesiapan upacara kemerdekaan RI di IKN. Pelaksanaan upacara kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 di Ibu Kota Negara Nusantara masih sesuai rencana. Kepala Kantor Staff Presiden Muldoko mengatakan Presiden Joko Widodo akan meninjau langsung infrastruktur penunjang IKN dan akan mulai berkantor di Ibu Kota Baru Penajam Pasir Utara, Kalimantan Tibur dalam waktu dekat. Ya, Presiden sudah menyampaikan sepanjang seluruh infrastrukturnya sudah oke, beliau akan berkantor di sana. Kita tunggu ya, dan Pak Bas sudah memberikan signal. Ya, masalah jadwal IKN tetap enggak ada yang bergeser ya. Upacara 17 Agustus akan dijalankan di IKN. Nanti Pak Presiden Jokowi akan didampingi oleh Pak Presiden Terpilih. Berikutnya ya, di Istana Negara sini nanti akan dipimpin oleh Wapres dan Wapres Terpilih. Seluruh infrastruktur di IKN dinilai telah siap untuk ditempati sebagai kantor Presiden Jokowi. Tim Liputan Anews melaporkan.